ini uh gila tuh mimpok begitu ya nggak bakalan nyesel dah ikut giveaway nya merbatinya super termewah Halo Sobat Dunia Satwa balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah guys sekarang tuh saya lagi di markasnya MKJ saya mau coba nanya nih sama orang MKJ nya langsung kemarin sempet dapet komplainan di kolom komentar katanya burung MKJ jelek itu gimana ya kira-kira ya kita langsung tanyain aja nih samping saya nih ada si Oji langsung saya samperin pokoknya kalau misalnya ada temen-temen yang ngaduh sama saya tuh katanya burungnya jelek Ji kemarin gue baca di komentar makanya gue langsung kabarin lu kan katanya burung MKJ jelek-jelek katanya nggak jelek-jelek sih ada yang satu doang yang komentar bentar-bentar kita coba baca ya kita coba lihat nah tapi yang komentar bagus banyak cuma ada salah satu yang komentar dia bilang temen saya beli di MKJ malah dijual lagi harga mahal kualitas kayak burung pasar gimana tuji dari awalnya belikan kita udah ngasih garansi Pak Oke jadi kita jualnya cuman sekedar jual nih terus kita tutup mata gitu loh kita punya garansi buat apa nggak dipakai gitu berburung sebenernya bergaransi bergaransi tapi garansi kayak gimana sih misalkan gini gue kirim barang kan kalau gue burung perbengkok kan ngirim barang hidup sampai orangnya sehari dua hari yang namanya maluk hidup kan garansi tuh nggak bisa seumur hidup janganin maluk hidup guys HP aja nggak bisa seumur hidup garansinya pasti ada garansi garansi tertentu karena kan balik lagi maluk hidup itu tergantung siapa yang megang siapa yang ngerawat sama yang mati apalagi burung mainan kayak gini kan garansi lu kayak gimana emang garansi gua sih kalau buat di MKJ ya itu dari latihnya juga dulu oke kita lihat dulu itu bener nggak di latihnya Oke kalau dari sini sudah prospek tetapi dia liliatih kagak bener dan latihnya jorok ataupun sembarang sama aja kayak bapak beli mobil Oke gitu loh logikanya beli mobil mobil Lamborghini lo tauin lampu kayak gimana tau ya mobil mewah mobil mewah lu nggak bisa kendarain lu coba-coba nabrak hancur ya hancur sih dan itu nggak bisa diklaim garansi asuransi bisa garansi nggak bisa garansi beda harus bermain setnya jangan beli garansi terus dijualnya ke orang oke kecewanya disitu itu tetap sebenarnya gini yang namanya jual beli tetap ada yang namanya plus minus pro kontra tapi balik lagi ke orangnya kalau misalnya di MKJ disini kenapa saya sampai berani ngeliput berkali-kali karena di MKJ sendiri saya kenal orangnya dan saya ngeliat langsung burungnya yang bagus kayak gimana yang prospek kayak gimana dan si Oji ini katanya memang dia apa mantau langsung disana mantau langsung jadi bukan barang kiriman dari sana kata orang bagus dikirim disini lu tunggu disini bukan ya nggak bisa lu pantau langsung jatuhnya kalau kita hanya sederhana kata hancur nama kita jadi istilah kata kan jadi istilah kata mohon maaf nih iya 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 jadi kita pantau sendiri kita lihat sendiri prospeknya kayak gimana kita tahu jadi ketika abang beli Bang ini kayak gimana karakternya Oh bisa jelasin oke sekarang lihat langsung nah kalau langsung cuman kata-kata orang susah susah karena ini yang gua lihat cuma ada salah satu komentar sih yang begini tapi ada yang komentar lain nih Ji bagus kita sambil baca-baca ya maksudnya biar jadi evaluasi juga nih guys biar kalian tahu yang mana yang salah yang mana yang benar sebenarnya di sertifikatnya nggak jelas katanya asal-usulnya cuma dicantumin trah apa ketemu trah apa Emang sertifikat itu harusnya gimana sih ya sertifikat ya bener harus ditulisin silsilah dia gitu Oke jadi ini silsilahnya nih jalur siapa nih Oke kita tulis seadanya dia mungkin kita diada-adain deh makanya diada-adain biar ada nggak bisa kayak gitu Pak jadi buat naikin harga nggak mungkin kayak gitu karena di sini ada burung trah sama non trah ada burung trah sama non trah jadi yang trah itu kita ternak sendiri Oh jadi tahu bener-bener indukannya mana anakannya siapa ataupun ketika lu belanja di orang trah lu udah pastiin lu belanja di tempat orangnya kita telusuri juga selayaknya kita beli di Kohyun terah nih ada sertifikatnya oke kita bisa jelasin dong oke ini teranya ini nah dan juga kita kebeli ke Kohyun apa bener teranya ini ya kan bener dari dia sendiri apalagi mkj ini berapa tahun sih lu jualnya belum 78 hampir 10 lah udah lah itu mah udah lama guys nggak bisa dilaguin ya namanya burung bagus jelek itu wajar balik lagi ke orangnya kalau menurut saya ya lagi karena saya sampai samperin kayak gini menurut saya yaitu sebenarnya hal yang sepele bagus ataupun jelek burungnya itu balik lagi ke orangnya kayak misalnya benernya tadi misalnya orangnya dikasih mobil bagus nih tapi nggak bisa kendarain nggak bisa ngerawat ya hancur tuh mobil tapi kalau misalkan orangnya bisa ngerawat burung biasa aja bisa jadi luar biasa bener nah bahkan yang nontra pun bisa jadi juara jadi juara oke nah udah jelaskan berarti kan tergantung kaliannya ngerawatnya kayak gimana di sini cuma memfasilitasi si oji tahu nih ini burung pegangannya bagus terahnya bagus tinggal kalian yang lanjutin bener yang mahal tuh jasa pantaunya sebenernya burungnya sih ya semua burung hampir bisa dibuat bagus tergantung si orangnya sendiri bener ya selayaknya militer oke bener bener kan dari orang biasa biasa sampai bisa jadi mentara style kebanyakan itu butuh latihan juga bener bener nggak sih nggak mungkin beli langsung enak jalan nggak mungkin ya nggak mungkin kita dapet ini langsung jadi Panglima kan nggak mungkin ada tahap-tahapannya tahap-tahapnya pelatihannya pahit manis itu ada apalagi udah jual burung ratusan pasti ada ya minimal 10% mah ya burungnya jadi burung yang nggak jadi dan lain-lain itu pasti banyak ya pokoknya di sini bergaransi guys inget bergaransi tapi garansinya gimana apa gua menyarat bu sebulan dua bulan lu masih garansi atau gimana jadi gue jelasin ya untuk garansi di Merpati Gulawan Jakarta itu bervariasi Pak oke kita kayak bapak beli ke saya nih saya harus tahu nih kendalanya apa Oke misalkan burung nggak kerja nggak sesuai sama lu yang ngomongin Bang gimana Bang gitu oke gua terima garansi mau kembali burung oke teker burung harga sama ataupun balik uang dan garansi balik uang itu hanya satu minggu Pak bisa balik pembelian oke dan hari ini nih minggu depan dites nggak bisa nggak sesuai sama ngomongin kita terima balik uang jadi burung nggak rusak-rusak amat lu terima balik ya gua terima juga harus tahu kendala burungnya kenapa jadi sama-sama saling menguntungkan gitu bener kalau misalkan burung rusak dibalikin ke gua lu yang rugi dong iyalah karena lu udah tahu burung dasarnya burung bagus gitu kan dimainin jadi rusak enggak boleh begitu juga sih Pak tapi yang jelas itu yang paling enak kalian pantau langsung aja lah kesinilah di sini boleh mantau langsung kok ngeraba-raba tadi juga langsung geber langsung tadi juga kesini juga ada beberapa tamu yang langsung mantau geber langsung lah pokoknya sini aja lah nggak usah pakai ragu yang komen-komen kayak gitu tuh kayaknya ragu sama nggak ketemu orangnya langsung kayaknya kalau ketemu langsung ya enak lah kayak gini lah kalau misalkan kita jual burung ecek-ecek buat apa hampir youtuber merpati kolom kenal lah iya mkj ya siap-siap karena burungnya banyak juga guys koleksinya dan habis terus ini ada burung baru lagi nih di minggu ini ada burung baru Oke kita lihat nih sambil kita review burung baru yang jelas eh kemarin yang kalian komentar itu sudah saya tanyain langsung ke Oji ke MKJ langsung guys jadi tidak ada permasalahan di situ menurut kalian jelas semua biar nggak ada keraguan dan dusta diantara kita itu ya Oke ini gue ngeliat ini keren banget nih warnanya pelontang di pelontang boleh Hai di sini boleh coba pegang guys nggak bayar kan bayar bawa pulang bayar itu sih sedap sih emang eh itu jangan jadi salah satu alasan juga saya belum beli di sini karena saya sendiri belum tahu ilmunya secara mendalam guys takutnya burung bagus jadi rusak pengennya tuh tahu ilmunya dulu makanya banyak tanya dulu di sini sama si Oji wih gila Aduh udah ngeliat yang oh iya katanya ada yang bilang ini karena efek giring kenceng aja kalau nggak gini-gini bener nggak nggak mungkin kalau gini-gini ini playernya banyak nih guys guys ini main langsung juga pemain langsung bukan pemain ecek-ecek guys bukan katanya-katanya jadi tahu burung lain setelahnya ya udah udah pasti dia tahu megangnya tahu ah pokoknya eh nggak usah dilakuin dah pokoknya udah nih kalian lihat langsung aja nih nih gue demen banget nih belantongnya nih Aduh stabil ngolong guys tuh belantongnya lucu banget deh warna antik kerja identik guys kayak gini ini sampai berapa G1 juta burung udah stabil ngolong ini terah atau enggak nontrah tuh nontrah aja satu juta guys nontrah satu juta tapi sebanding dengan biaya latihnya sebenarnya bahkan ada yang beli di sini nih di kontaknya misalnya dan kemana orang pun disini dia beli 500 sini jual 20 juta beli 500.000 jual 20 juta gila nggak tuh padahal burung pantauan lu doang ya balik lagi siapa yang latihnya sama mental sih guys kalau misalkan beli apa-apa tuh kalian cocok-cocok kan misalkan dan megang ini walaupun burung sebagus apapun kalau enggak kayak serak di hati susah guys ada juga yang kemarin beli di sini itu 500.000 mau ditukar motor 500.000 mau tukar motor nanti kita kasih tahu cat catnya ya gila juga ya ternyata ya merpati asik guys ternyata guys karena eventnya banyak banget sih boleh deh ini banyak juga dibilang lebih burung tergantung dari orang ini Oke kalau emang pemain bagus mah burung jadi ya kayak gini nih guys satu juta warna antik warna unik tuh sayapnya juga cakep tuh tapi emang minusnya kalau misal burung putih gini kelihatan kotornya sama merpati itu beda sama burung baru bengkok kalau saya kan merah baru baru bengkok guys jadi dimandiin tiap hari kalau merpati enggak boleh mandi ya kalau cabut telur Oh cabut telur waktu-waktu tertentu doang tuh jadi hilang giringnya gitu ya tuh cakep ya cakep banget ini ini giring nggak sih giringnya Yes kita lihat nih beda dirumah beda dilapak kayak burung ini Ocehan ya berarti dirumah enggak bunyi tapi digantangan bunyi wih gila cakep sih ini mewah nih guys cakep nih guys kalau yang ini sampai berapa burung pacekan Oke kegencengan gila burung over CC guys jadi pas turunnya nabrak kali ya nabrak batu tuh jadi burung itu kalian tergantung pilihannya kayak gimana seleranya ada yang ada yang oversize ada yang kecil ada yang gede ada yang kenceng ada yang nyantai tapi turunnya kenceng macam-macam ternyata ya gila gila gini kenceng-kenceng luku disini gini kenceng banget sih di rumah gugiring dua hari tiga hari langsung jelek sih dari awal perawatannya gimana dulu gila turunnya enak banget begini aja langsung ngebanting ya sama kemarin gue ngeliat ada video lu yang eh tadi lo pendek tapi dia ngelompat tali ada keren banget deh berapa gila terapa nggak itu jalur granat banteng sumpah guys ngeliat burungnya tuh unik banget dia bisa ternyata berpati itu bisa lompat tali begitu ya kalau dia bisa lewat bawah ya harusnya ya udah kenal sama tali oke ini saya suka banget nih kalau warna-warna ini nih guys unik emang udah cewek juga enak lepekannya oh iii burung ternyata enggak harus ngebom turun ya gua kira burung bagus tuh harus ngebom turun ternyata ada yang turunnya santai ada yang ini tergantung burungnya pintar atau enggak kita nyarinya kayak gitu kali ya beda juga Pak gimana ya kalau buat lomba tuh banyak karakter juga Pak oke tergantung lombanya juga ya tim penghancur ada tim penghancur ada tim penghancur ngebom burung ini yang ngebomin nih ngebomin atas pala ini yang lompat tali ini yang tim robo jadi penghancur oke jadi karakter burungnya masing-masing gas dan tergantung tempat sama tergantung lawannya kali ya kini kata-kata yang gua masih terbayang itu dimerpati kenceng bukan jaminan oke oke tuh coba guys kenceng bukan jaminan pelan bukan kenceng apa tadi oke pelan bukan ukuran tuh yang penting juara guys oke ini juga cakep banget tuh lagi ngebekur ya gila mewah banget gue demen banget kalau untuk kayak pemula kayak saya gitu ya yang dilihat warna duluan kayaknya ya bukannya terbangnya burung karena belum main kelapak langsung sih ya selera juga orang-orang juga cakep banget guys tapi kayaknya kalau dilapak akan pernah diajak aja juga tuh kelapak kayaknya burung-burung orang kayak gini jarang ya apa dari kayaknya kinerjanya tuh gimana sih kalau yang buat orang-orang baru mah pasti oke tapi bagus ya iya belantung tapi turunnya gila-gilaan tuh ya duh cakep banget lagi kalau ini berapa nih Pak 800 gile kita lihat nih guys Aduh tuh turunnya udah beda guys yang dari rumah tuh burung-burungan beda coba tuh itu di lo pendek guys belum jauh kalau jauh kayak kemarin kenceng banget ini burung gila padahal baru seminggu lebih ya wah ini burung-burung baru nih guys tuh enak sih bener badannya lu gini kalau misal gua nanya nih ya biar temen-temen nggak pada ragu juga eh nyari burung ke sini kalau di daerah Jawa lu ngambil kan Jawa Tengah burung datang itu gimana sih lu tahu terahnya nanya terus juga tahu burung ini bagusnya yang gimana pegangannya untuk pegangan burungnya ya dari segi badannya oke lar-larnya ya kan kalau misalkan nggak sering itu lari sirahat jadi ngapain lar-lar fit nah kayak tadi kan ada tadi tuh kelabu tuh keluar ini kali ya luarin deh coba deh kita lihat nih labu gila koleksinya disini banyak banget guys dan disini ya burung bilang bagus bilang bagus burung jelek bilang jelek guys nah kayak ini burung nih guys ini burung sayapnya belum siap kerja ya kalian lihat sendiri nah ini Oh ini baru tumbuh ya hitungannya lar lima ya Oh yang dihitung ini oke lar empat guys yang ini baru tumbuh nih guys jadi burung hitungannya pihik kayak gini ya Oh bukan udah rampas sumpah gue masih bingung waktifkan lu pernah bilang kalau misal bulu warna kayak gini kan pihik ternyata enggak ya rampas ya hitungannya Oh dari sini Oh ini burung pendek apa bulunya pendek ya baru Oh baru oke 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 nih kita lihat guys kerjanya guys buset gila gila loh burung kayak gitu loh lanjir ini pendek ya ini tempat kita cuma terbatas nih perut berasa guys gila agak jauhan dikit Pak coba Pak situ Pak situ Pak ah sip tuh gila nih kalian nih yang bilang burungnya biasa aja mungkin kalian belinya yang biasa kali ya kalau misalnya beli yang luar biasa begini member garansi total yang biasanya bergaransi apa yang luar biasa begini asik banget istirahat ya ini aja belum maksimal segini maksimal biasa berapa lama istirahatnya sebulan lah sebulan langkahnya uh gila gokeel gila sini burung ini gokil guys ini burung serem guys tuh giringnya tuh tuh kalian lihat sendiri tuh ceweknya juga enak banget lepe kan ya Wah asik guys ceweknya mendukung iya uh gila tuh nimpuk begitu ya Hai ah ini gilu kasih obat atau apa sih begini kalau buat pribadi ya buat burung lomba itu mustahil nggak ada yang pakai jamu atau pakai doping Oke karena kan buat buat tenaga buat stamina dan lain-lain kan ya kalau mempertikan putarannya banyak romba ada seribu perpati terbang harus gila kalau nggak pakai apa-apa kosong enggak mungkin ya Terbang Oke Oke gue jamin sekali terbang Oke setelah apa namanya penyisian akhir ngap Oh iya bener ya itu balik lagi tuh burung bagus atau enggaknya tergantung kalian bisa ngerawat atau enggak ataupun ngasih dopingannya bener atau enggak tapi di sini di bimbing kan yang salah berarti enggak ngecat guys kalau ngecat dibalasnya lama wajar yang beli itu banyak guys ini guys yang jelas Insya Allah enggak diragukanlah di sini lah Oh iya sama itu kemarin katanya MKJ mau adain giveaway kita ada ini buat teman-teman nih yang nungguin giveaway merpati nah kan di sini merpatinya kan solot terus nih guys jadi nanti merpati yang mana yang jadikan giveaway kita umumin nanti ini pas subscriber Dunia Satwa pas 350.000 subscriber jadi harus subscribe channelnya Dunia Satwa dan juga channelnya apa itu syaratnya pertama harus subscribe channel Dunia Satwa sama channelnya Merpati Kolong Jakarta itu gampang banget terus yang kedua tinggal juga follow Instagramnya dunia Satwa sama Merpati Kolong Jakarta satu sama Merpati Kolong Jakarta itu gampang kan cuma tiga follow tuh tiga follow Instagram itu itu kalian sudah bisa ikut giveaway dari Dunia Satwa sama Merpati Kolong Jakarta yang jelas burungnya oke kan kalian lihat sendiri dah nanti giveaway burung yang mana yang mana yang bakalan di giveaway yang jelas nanti pas 350.000 subscriber sama yang wajib banget itu follow sama subscribe channel Dunia Satwa sama Merpati Kolong Jakarta jangan sampai kelewatan pokoknya ada lagi yang perlu di follow itu cukup oke itu aja guys syaratnya nggak susah kalian bisa dapat burung mewah guys pokoknya eh nggak bakalan nyesel dah ikut giveawaynya merpatinya super mewah boleh kasih yang ini lagi nek kalian lihat sendiri ush gila nggak tuh turunnya lagi dong jajal dong asik banget ya itu dari lompatin ke atas ke bawah itu enak banget pokoknya ya kalian tunggu aja ya giveawaynya ya nanti Merpati yang mana yang kita jadi giveaway pokoknya kalian tunggu pokoknya jangan sampai kelewatan dan juga wajib subscribe dan follow Dunia Satwa dan Merpati Kolong Jakarta oke guys saya udah yang jelas hari ini udah nyamperin si Oji langsung dan tanya merpatinya kayak gimana DMK aja kata temen-temen kan jelek ternyata di sini nih saya udah lihat langsung bagus dan juga saya udah bilang ke Ojinya terkait komplainan-kompleinan kalian mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi lebih bagus lagi guys dan jangan sampai ada salah paham kalau misalkan ada salah paham langsung kabarin si Oji ya bener gaji langsung kabarin aja langsung karena di sini kasetawannya tuh banyak pembelinya tuh banyak bukan cuma kalian aja oke pokoknya jangan lupa di-like dan di-share kalau misalkan kalian suka konten ini dan wajib banget kalian subscribe seluruh Satwa supaya kita bisa lagi buat konten-konten yang lebih seru dan informatif tentunya buat teman-teman semua di rumah pokoknya jangan lupa ya subscribe dan follow Dunia Satwa dan Merpati Kolong Jakarta Oke saya sama buruk ini mohon pamit sampai jumpa di konten berikutnya bye 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 Terima kasih telah menonton